Pasar Anjaya, begitulah para pendaki menyebut lokasi yang penuh mistis itu. Jika dilihat dari kejauhan, lokasinya hanyalah merupakan tanah lapang yang dikelilingi pepohonan rimbun. Oleh para pendaki, Pasar Anjaya juga akrab dikenal dengan sebutan Pasar Jin. Ada banyak cerita mistis di situ. Kata Andi Yusuf, salah seorang pendaki yang pernah mengunjungi Pasar Anjaya. Salah satu mitos yang dipercaya oleh banyak pendaki, lanjutnya adalah anjuran untuk tidak mendirikan tenda di sekitar lokasi Pasar Anjaya yang berada di kaki gunung bawah Karaeng. Sejumlah pendaki yang neka mendirikan tenda dan bermalam di sana akan mengalami hal aneh dan mistis. Ceritanya selalu sama dari para pendaki yang berbeda. Jika neka mendirikan tenda dan menginap di sana, pasti kita akan mendengar suara riuk keramaian seperti di tengah pasar. Tapi pas kita buka tenda, tidak ada satu orang pun di sana. Aksarahim, pendaki lainnya, menceritakan bahwa beberapa dari para pendaki bahkan mengaku pernah tersesat di sana. Mereka yang tersesat percaya bahwa mereka dibawa masuk ke alam gaib. Salah seorang teman saya pernah tersesat di sana. Sayangnya ketika kita berhasil menemukan dia, dia tidak mengingat dia dibawa kemana. Tapi kami percaya dia dibawa ke alam gaib. Aksah menuturkan. Belakangan setelah Aksah menceritakan apa yang dialaminya dan kawannya itu kepada pendaki lainnya, terkuat bahwa kawannya itu melanggar tata kerama dan etika ketika berada di kawasan yang dipercaya sebagai lokasi pasar anjaya. Iya, waktu itu teman saya memang ngomong seolah tidak percaya. Dia tak kabur. Selain itu, ada cerita melegenda lain di sini. Yakni tentang arwah gentayangan perempuan berparas cantik bernama Nona. Mitos tersebut awalnya diceritakan oleh hampir semua penduduk di kaki gunung bawah Karaeng. Yang disebut kampung lembana. Noni, kata warga lembana, sering menampakkan diri saat bulan purnama. Penduduk lembana sering bercerita kepada para pendaki. Jika bulan purnama tiba, lalu angin tak berhembus kencang dan terdengar suara long-longan anjing, sebaiknya jangan mendaki atau keluar tenda dulu. Karena bisa-bisa kalian akan bertemu dengan Noni yang kerap menampakkan diri. Pandi mengetahui cerita mistis tentang Noni saat bermalam di rumah penduduk di Lembana. Sebelum esoknya memulai pendakian untuk mengikuti upacara 17 Agustus di Gunung Bawah Karaeng. Menurut warga setempat, kata Pandi, dahulunya semasa hidup Noni sering mendaki Gunung Bawah Karaeng bersama kekasihnya. Sekitar tahun 1970 atau 1980-an, hampir setiap pekan Noni mendaki. Ketika itu, aktivitas pendakian tak seramai sekarang. Karena sering mendaki, Noni pun akrab dengan warga. Namun, tiba-tiba suatu waktu, Noni turun dari kawasan Gunung Bawah Karaeng seorang diri lalu menuju pemukiman penduduk. Wajahnya pucat dan sesekali hanya melotot lalu terdiam. Warga pun, kata Pandi, menjadi heran melihat sikap Noni yang tadinya dikenal sebagai priang dan ramah jika bertemu penduduk setempat. Noni yang dilihat itu baru diketahui ternyata adalah arwah yang gentayangan. Itu diketahui setelah beberapa hari kemudian penduduk yang mencari kayu di dalam kawasan gunung mendapati tubuh Noni tergantung di dahan besar pohon. Tepatnya di pos 3 Gunung Bawah Karaeng, ungkap Pandi. Hingga saat ini penyebab kematian Noni tak ada yang tahu secara pasti. Cerita penyebab meninggalnya Noni yang hinggap di telinga para pendaki pun beragam. Dari mulai gantung diri di dahan pohon sampai pada dibunuh dan jasadnya digantung di dahan pohon. Agar tak dimakan hewan buas. Namun bagi saya cerita mistis tentang Noni hanya sebagai mitos yang berkembang dimana sampai detik ini tak diketahui siapa sebenarnya Noni dan dimana kuburannya. Selain cantik, hantu Noni juga kerap diceritakan sering berbuat baik dan membantu para pendaki. Umumnya mereka yang kesulitan, misalnya tersesat, kelelahan hebat, atau kehabisan perbekalan. Bahkan ada cerita yang menyebut, Noni sering menemani, membuat makanan, sampai menuntun pendaki yang tersesat sampai ke desa terdekat di kaki gunung. Meski demikian, Pandi mengakui cerita mistis kawasan gunung bawah karayeng tetap ada. Masyarakat setempat pun masih menjaga budaya leluhur setempat. Salah satunya, setiap tahun masyarakat kaki gunung beramai-ramai mendaki hingga ke puncak untuk melaksanakan sholat jumat, sholat idul adha, serta ritual satu muharam dengan membawa hasil panen dan ternak berupa ayam dan kambing. Di atas puncak, hewan ternak itu dilepas, kemudian jadi rebutan warga lainnya. Ritual itu biasanya digelar pada satu muharam, kalau tidak salah. Saya pernah ikut kegiatannya, tapi sudah lama. Bahkan, masyarakat setempat meyakini jika seseorang telah mencapai puncak gunung bawah karayeng, sama halnya sudah menunaikan haji. Mereka percaya bisa berhaji dari puncak gunung seperti halnya berhaji di tanah suci. Cerita warga, tantangan naik haji, sama halnya jika mendaki ke puncak gunung bawah karayeng. Ucap pandi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!